Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku semua Dan kali ini masih bisa berbagi dan bercerita kembali Tentang kisah Al-Khoma Anak yang durhaka kepada orang tuanya Kisah tentang cerita Al-Khoma ini Sering kita dengar dan dapat dijadikan suatu pelajaran Untuk mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menghormati Dan memperhatikan terhadap kedua orang tua Dimana Al-Khoma salah satu pemuda yang terkenal dengan kealimahnya Pemuda yang soleh Dan selalu taat kepada perintah Allah SWT Dan Al-Khoma juga merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW Yang selalu menempati sob terdepan ketika solat berjamaah Dan banyak diantara orang yang memujinya akan sifat kesolehannya Al-Khoma ini Dalam kisahnya Al-Khoma setelah berumah tangga sangat kurang sekali perhatiannya kepada kedua orang tuanya Dan lebih mementingkan pada istrinya Dimana Al-Khoma laleh untuk memenuhi haknya kepada orang tuanya Dengan kealimahnya Al-Khoma ini yang rajin solat puasa dan selalu bersedekah Namun dengan sikap buruknya itu membuatnya terhalang dan berat untuk mengucapkan sahadat pada saat mengalami sakaratul maut Dan ingin tahu tentang cerita lengkapnya Mari bersama-sama simak kisah Al-Khoma tersebut Suatu ketika Al-Khoma ini diberi ujian oleh Allah SWT Dengan diberi sakit keras Semula sakitnya biasa saja Lama-kelamaan menjadi sakit yang luar biasa Sampai keadaan Al-Khoma ini mendekati sakaratul maut Dengan kejadian itu bergegaslah istrinya Untuk mencoba dan berusaha mengirim utusannya kepada Rasulullah Untuk memberitahukan kepada beliau Akan keadaan Al-Khoma yang sedang sakit dalam keadaan sakaratul maut Setelah mendengar berita itu Maka Rasulullah pun untuk mengutus sahabatnya Ammar bin Yasir, Su'aib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah Untuk melihat keadaan Al-Khoma yang sebenarnya Ternyata benar Al-Khoma yang sudah tidak berdaya Dan sangat tersiksa untuk menahan sakitnya Dengan keadaan itu Segeralah memerintahkan kembali Ammar bin Yasir Ke rumah Al-Khoma Dan Rasulullah bersabda Pergilah ke rumah Al-Khoma Dan talqinlah Untuk mengucapkan La ilaha illallah Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya Ternyata saat itu Al-Khoma sudah dalam keadaan nazah Maka segera melakukan Talqinnya Namun ternyata Lesan Al-Khoma Tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Dan sepertinya Mulutnya kaku Dan tidak bisa bergerak Apalagi untuk mengucapkan La ilaha illallah Dengan kejadian itu Langsung saja Ammar bin Yasir Melaporkan kejadian ini Kepada Rasulullah Maka Rasulullah pun bertanya Apakah Al-Khoma Masih mempunyai Kedua orang tua Dan salah satu Di antara Ada yang menjawab Masih ada ya Rasulullah Dia masih mempunyai Seorang ibu yang sudah tua renta Dan berjalannya bertati-tati Maka Rasulullah Segera memerintahkan kembali Dan mengirim kepada utusannya Dan beliau berkata Katakan kepada ibunya Al-Khoma Jika mereka masih mampu Untuk berjalan Segeralah untuk menemui Rasulullah Maka datanglah Namun kalau tidak Biarlah Rasulullah yang akan datang Untuk menemuinya Tatkala utusan itu Telah disampaikan Kepada ibunya Al-Khoma Maka dia bergegas Berkata Sayalah Yang lebih berhak Untuk mendatangi Rasulullah Maka dia pun berjalan Tertati-tati Dengan memakai tongkatnya Dan berjalan sendiri Untuk mendatangi Rasulullah Dan sesampainya Di rumah Rasulullah Dia mengucapkan salam Dan Rasulullah pun juga Menjawab salamnya Lalu Rasulullah bersabda Wahai ibu Al-Khoma Jawablah pertanyaanku Dengan jujur dan benar Sebab Jika engkau berkata bohong Maka akan datang Wahyu dari Allah Yang akan memberitahukan Kepadaku Dan diceritakan Yang sebenar-benarnya Keadaan putramu Al-Khoma saat ini Akhirnya Sang ibu menjawab Dengan jujur Dan menceritakan Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Al-Khoma adalah Anak yang rajin Mengerjakan sholat Banyak puasa Dan senang bersedekah Dari cerita Ibunda Al-Khoma itu Lalu Rasulullah Bertanya lagi Lalu apa Perasahamu Kepada putramu Sang ibu Menceritakan kembali Saya marah Kepadanya Wahai Rasulullah Dan Rasulullah Bertanya lagi Kenapa Wahai ibu Al-Khoma Menjadi marah Sang ibu Berkata Dia lebih Mengutamakan Istrinya Dibandingkan Saya Dan dia pun Durhaka Kepadaku Ya Rasulullah Maka Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Kemarahan Sang ibu Telah menghalangi Lesan Al-Khoma Sehingga Tidak bisa Mengucapkan Kalimat Sahadat Dengan Kejadian tersebut Rasulullah Bersabda Wahai Bilar Pergilah Dan Segeralah Untuk Mengumpulkan Kayu Bakar Yang banyak Dan Si ibu Al-Khoma Berkata Wahai Rasulullah Untuk apa Kayu Bakar Tersebut Dan Apa Yang akan Engkau Perbuat Rasulullah Menjawab Saya Akan Membakar Putramu Al-Khoma Di hadapanmu Ibu Al-Khoma Dengan Menjawab Wahai Rasulullah Saya Tidak Tahan Kalau Engkau Membakar Anakku Di hadapanku Maka Rasulullah Menjawab Wahai Ibu Al-Khoma Sesungguhnya Azab Allah Sangat Pedih Kalau Engkau Ingin Agar Allah Mengampuninya Maka Relakanlah Anakmu Al-Khoma Untuk Diampuni Demi Zat Yang Jiwaku Berada Di tangannya Sholat Puasa Dan Sedekanya Tidak Akan Memberinya Manfaat Sedikitpun Jika Selagi Engkau Masih Marah Kepadanya Maka Ibunda Al-Khoma Berkata Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Allah Sebagai Saksi Juga Para Malaikat Dan Semua Kaum Muslimin Yang Hadir Saat Ini Bahwa Saya Telah Rito Kepada Anakku Al-Khoma Yang Telah Lupa Melakukan Kesalahan Dan Aku Memaafkan Akan Dosa-dosa Al-Khoma Selama Ini Dan Saat Itu Rasulullah Pun Berkata Kepada Bilal Wahai Bilal Pergilah Dan Lihatlah Apakah Al-Khoma Sudah Bisa Mengucapkan Sahadat Atau Belum Barangkali Ibu Dari Al-Khoma Sudah Mengucapkan Sesuatu Tetapi Masih Belum Sampai Dilubuk Hatinya Barangkali Dia Hanya Malu Terhadapku Maka Tidak Lama Kemudian Bilal Pun Berangkat Dan Ternyata Al-Khoma Sudah Terdengar Dari Dalam Rumahnya Bisa Mengucapkan Sahadat La Ilaha Ilowo Dengan Kejadian Itu Akhirnya Bilal Pun Masuk Dan Berkata Kepada Orang-orang Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Wahai Sekalian Manusia Sesungguhnya Kemarahan Ibu Al-Khoma Itu Yang Telah Menghalangi Lesannya Al-Khoma Yang Tidak Dapat Mengucapkan Kalimat Sahadat Karena Dengan Ridho Ibunya Itu Telah Menjadikan Al-Khoma Mampu Mengucapkan Sahadat Dan Tak Lama Kemudian Al-Khoma Dalam Keadaan Sekaratul Maut Mampu Mengucapkan Sahadat Dengan Baik Dan Setelah Itu Meninggal Dunia Dan Saat Itu Juga Kemudian Rasulullah Bersabda Segala Puji Bagi Allah Yang Menyelamatkan Dari Api Neraka Setelah Itu Rasulullah Memerintahkan Untuk Segera Memandikan Lalu Mengkavani Kemudian Beliau Menyolati Dan Menguburnya Dan Ketika Didekat Kuburannya Rasulullah Bersabda Wahai Sekalian Kaum Muhajirin Dan Ansor Barang Siapa Yang Telah Melebihkan Istrinya Daripada Ibunya Dia Akan Mendapat Laknat Dari Dan Allah Tidak Akan Menerima Amalan Sedikitpun Kecuali Kalau Dia Mau Bertobat Dan Berbuat Baik Pada Ibunya Serta Meminta Ridhonya Dan Ridho Allah Tergantung Pada Ridhonya Kedua Orang Tuanya Dan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Adalah Sebuah Kewajiban Sar'i Dan Jangan Sampai Menyakiti Dan Berbuat Durhaka Kepadanya Seperti Yang Telah Difirmankan Di Dalam Al Quran Surat Al Isra'i Ayat 23 Yang Berbunyi Dan Tuhanmu Telah Memerintahkan Supaya Kamu Jangan Menyembah Selain Dia Dan Hendaklah Kamu Berbuat Baik Pada Ibu Bapakmu Dengan Sebaik Baiknya Jika Jika Salah Seorang Di Antara Keduanya Atau Kedua-duanya Sampai Berumur Lanjut Dalam Memeliharamu Maka Sekali-kali Janganlah Kamu Mengatakan Kepada Keduanya Perkataan Ah Dan Janganlah Kamu Membentak Mereka Dan Ucapkanlah Kepada Mereka Perkataan Yang Mulia Berkata Dengan Baik Dan Menghargai Dengan Sikap Yang Baik Itu Salah Satu Bentuk Berbaktinya Kita Terhadap Kedua Orang Tua Sahabat Itulah Kisah Cerita Tentang Alkoma Yang Hanya Mementingkan Istrinya Daripada Orang Tuanya Akan Menjadikan Alkoma Tidak Dapat Untuk Mengucapkan Kalimat Sahadat Mengapa Karena Tidak Mendapatkan Ridho Dari Orang Tuanya Dan Sering Selalu Diingatkan Kepada Kita Ridho Allah Bergantung Dari Ridho Kedua Orang Tua Dan Kemurkaan Allah Bergantung Dari Kemurkaan Orang Tua Lafad Ini Sederhana Akan Tetapi Mengandung Makna Yang Cukup Dalam Yaitu Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Dan Wajib Disembah Melainkan Allah Saja Sebagai Seseorang Yang Beriman Kepada Allah Kita Dengan Mengucapkan Kalimat Tauhid Dengan Lesan Dan Meyakini Dalam Hatinya Akhirnya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Yang Sudah Bisa Menonton Di Video Ini Dan Jangan Lupa Beri Komentar Untuk Saling Berbagi Dan Saling Ingat Mengingatkan Tentang Kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Terima kasih.